karena ada penonton sebentar ada tamu ini siapa ini malam malam disini ini tamu dari mana ini kayaknya wan abu 2 habi ini kayaknya ini kayaknya wan abu 2 habi ini petung tang peteng-peteng ini maksudnya apa ini petung tang peteng-peteng ini ya coba lepin aja kameramen wan abu ini kayaknya mau bales dendam ini iya kayaknya wan abu ini ada apa ini mereka berdua datang ke tempat saya ini Assalamualaikum sehat ente wan abu ada apa? yuk ngobrol anak mau cari anak saya anak ente kebetulan wan abu ada disini banyak yang harus wan abu perlu ketahui sebagai kakaknya ustadz salmin dan kakaknya mama gupron gak apa-apa saya izin ini di live ya oke oke kameramen kita live aja deketan aja melakukan melakukan live streaming ditemani oleh tokoh wahabi tokoh wahabi wan abud sebelantum siapa namanya ini adik ini namanya harun harun eh sudah jadi sahabat jadi sahabat ente ente jangan saya ajak mereka udah mau saya ajak berjamaah berjamaah tapi sayangnya sahabat mereka ini disesatkan lagi oleh ustadz salmin dan ada yang namanya Mbah Sumo Mbah Sumo ini adalah musuh bebuyutan saya dan malam ini jadwal saya bertarung di Bukit Tengkorak tapi saya banyak acara saya gak bisa datang akhirnya ya saya istirahat dulu di rumah kebetulan ada ente wan abud wan abud bawa pasukan banyak di dalam rumah udah ada banyak berapa orang 100 orang udah di dalam rumah aneh tadi ada santri aneh yang mengizinkan masuk ya tidak apa-apa aneh sudah mengintruksi santri untuk menerima tamu siapapun itu ya jadi begini wan abud antum kan punya adik namanya Camilla anak namanya Camilla sementara ada di aneh dan antum punya adik namanya siapa adik Arun Ustadz Ustadz Sarmin ini siapa ini iya 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 jangan apa lagi pusing ya jadi antum kan punya adik Ustadz Sarmin dan Mama Gufron Adik Antum itu tidak berdakwah dengan cara yang benar Adik Antum namanya Ustadz Sarmin itu bersekutu dengan dukun Santet dukun Santet ya dan Mama Gufron Adik Antum itu nyabulin anak antum yang benar itu enggak percaya ente enggak percaya sama Nia percaya itu Mama Gufron itu sudah meninggal Hai menengah Hai meninggal dunia meninggal dunia ya benar itu benar-benar apa bohong itu ya nanti kita lebih jelasnya nanti kita emang harus berkumpul bersama Antum Ustadz Sarmin Mama Gufron Adalet Nanjupri juga terus ada anak antum namanya Camilla Oh ya ya jadi sahabat mungkin sahabat kemarin menonton saya hampir menobatkan satu warga kampung Wahabi udah saya mau ajak salawatan tapi datang tiba-tiba Mbah Sumo itu musuh bubu yutan saya yang kejam ya nanti ini kita jelasin di dalam aja karena kita ada tamuan abud tokoh Wahabi kakak daripada Ustadz Sarmin dan Mama Gufron Pak kita mending ngobrol di dalam aja ayo kamarmen kita di dalam aja karena banyak ratusan juga di dalam rumah saya tim Wahabi ya kira-kira ada keributan enggak ini ada yang yang penting Mas anak saya ada kembali Oh gitu Iya kita bisa caranya baik-baik aja nah silahkan kedalam masuk Assalamualaikum sebentar sebentar ada siapa itu antum kenal enggak orang itu enggak kenal Bapak enggak kenal orang itu siapa mungkin kameramen kenal orang itu siapa intip aja lihat enggak apa-apa kenal enggak itu siapa itu duduk di meja seperti itu udah disitu aja kameramen nanti hati-hati ini itu siapa itu kayaknya ada dukun yang enggak diundang ini Hai kameramen mundur dibelakang situ kameramen walaupun ente bawa siapa kesini saya itu enggak kenal ente bilang warga kampung Wahabi ada 100 orang di sini n ini bawaan siapa ini ini enggak kenal saya ini siapa ini antum jangan bohong antum kalau berbohong di sini antum akan pecah kepala antum amane yeh enggak percaya antek gimana ingat kenal ini saya ini antum bilang anak buah antum di sini ada 100 tapi mana cuma ada satu orang seperti ini duduk di meja lagi ini bawaan antum bukan ini waduh jangan-jangan anak basa ini diusir sama dia ini saya katanya kamu anak buahnya wanabut iya damahnya wanabut kamu ngaku itu orang bawaan siapa itu siapa yang kamu jangan bohong antum enggak kenal enggak kenal aneh enggak mandang usia kalau ente di sini mau nyari ribut ini bukan urusan antum wanabut saya mau tanya antum kenal nggak sama orang itu siapa enggak enggak kenal enggak kenal bukan bawaan wanabut Hai bawa bawaan tetap bukan tapi ada disini ada di situ aneh bukan tidak menghargai antum ya aneh tahu antum lebih tua dari aneh ya aneh antum judul bukan bawaan wanabut itu orang bukan nah bukankan enggak kenalan sudah ada minta maaf tapi kalau ente terbukti salah aneh bolongin dada ante siap Hai bener wanabut itu bukan bukan kamu bukan itu siapa itu yang benar wanabut benar antum aneh kasih kesempatan untuk jujur itu orang siapa enggak kenal aneh gimana aneh mau cari aneh saat dada antum saya jebolin saya bolongin dada antum kalau bohong eh enggak kenal enggak kenal Iya terus siapa itu enggak tahu tuh siapa ya kameramen mungkin pernah melihat siapa orang ini coba ke belakang lagi ke situ kameramen Hai siapa itu ya orangnya put Hai kamu kalau bawa orang ke sini bisa enggak nyuruh yang sopan masa duduk di meja kasingung saya ini auranya lain itu auranya lain ini enggak tahu saya itu enggak kenal itu atum ini jangan mau menjebak aneh di sini enggak jangan-jangan nih ente nih yang reaksi ente ini naro sekarang biar ini jadi saksi warga antum pakai ini biar suara antum terdengar dan menjadi bukti ya Oke awas antum ya Hai saya nggak nggak yakin ini ini kameramen tahu nggak tahu ya nggak tahu aneh siapa dia Hai maksudnya apa duduk di meja kayak gitu tahu tadi enggak ada antum nih bawa orang yang benar ke sini antum ribut teman eh ah enggak bukan mau ribut anehmu nyari anak anehnya di sini katanya kata kata orang-orang yang bener ente iya yang tadi rame itu antren nunjukin ke sini anak aneh di sini katanya mana anak aneh ini sebentar Hai sayap Hai pikti-pikti ini ini bawaan kamu atau bukan tapi ini ilmunya kuat ini Hai coba kalian ini bener nggak kenal ya coba lihat mukanya kenalan aneh siapa neng siapa kenal nggak itu coba siapa itu Hai tahu aneh siapa itu Hai jangan-jangan anak aneh di bawah dia Hai coba ente obrolin ente obrolin tanyain siapa dia Hai tanya dulu sama ente siapa dia kartu apa yang rame hancur yang berharap ya enggak buat sih while wabbit aku sampe ngomong-ngomong namanya namanya inilah sopoh sampai aneh wahadi aneh wakti aneh wahadi wahadi enggak dengar gub tak menyebabkan sampai aneh wakil wakil seluruh ya sampai wakil enggak wakil 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 anak aneh namanya mila udah lakanku ya kekasih doa gomong d ini bangku Hai hodol dakung nengkene Hai sopan sitik ente orang-orang Hai pucuk dicinta ulang pun tiba apa maksudnya pucuk dicinta ulang pun tiba aku iswara saiki kue singjen ngembah semua yo ngarep nengkene kue sampe anwis janji jalannya wengi orang kalau aku ada ilmu orang-orang sampean bohong aku yang neng acara pengajian isro miroj kok gue ah aku bohong orang mampu lawan aku kalau boleh sampean kue sok kue iso tekan nengkene kipir cerita nge aku menghilang kan aku iswara jendam kalau sampean wah ah 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 karena sampean iswara mengaruh aku tak tunggu iso tapi janjimu bohong saya punya pilihnya serem banget sampai orang iso mengalahkanku aku iswara ikut campur urusanku kalau kampung wahabi justru aku takbalas jendam kalau sampean nah nah, tak patahin nih ke gini paham sampe anwis aku tekan ngekene kue jakung ngekono aku kue langkene kue ah iya maka ini hajar ini hajar segingin ya wkwe kue kue ada tarung kue jagung disitu ngekene oh anak namernak kan anak saya sama oh jadi kue jagung disitu ngekene kue tarung tarungnya jam piro kapan ngekendi jauh wess ngewe boan aku kalah mati karo jenengan urusanku durung beres karo wanabud aku orang kenal karo ikut nah aja-ajah nih berdukut aku nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge hai neneteni harus tahu ini namanya bah sumo bah sumo ini mbukun adek Ooh adek sampean adek anda yang namanya Ustad mba sumo bukan urusanku untuk nge-nge-nge-nge-nge Гo magabud kakai em us esas min bagus lebih baik� akut ikut karo aku bergurung karo aku hah мыan orang gelam orang gelam orang gelam apa sampean orang gelam harum harum lebih baik wanabud ikut kalau kita di budak kita kasih ilmu wanabud kalau wanabud orang gelam orang gelam orang gelam wanabud saya ingin nih aku ngeberes ke masalah aku kalau wanabud disit wanabud anak antum ada di saya saat ini belum bisa pulang belum bisa pulang sama ente meskipun ente orang tuanya kenapa lantaran ente nya masih sesat gimana mesisa set ini emang mesisa set kari ente gimana mau ngapain anak aneh lama-lama disini anak ente diamankan dulu karena rawan nah rawan rawan ya itu yang saya anak watilkan tuh rawan itu takut ada apa-apa gimana itu nah keluarin kalau saya nggak ngeluarin saya takut rawan disini entar anak aneh dia apa-apa entar kalau anak nggak ngasih anak ente ente mau manggil siapa wah gimana dukun aja apa orang jago alami oh kamu bawa orang di depan panggil sini siapa anak buahnya suruh panggil ini ada panggil sweet aja biasanya panggilnya gimana kode ini aja panggil anakku datang disini malam pak letnan silahkan duduk pak letnan sini duduk duduk sini duduk situ dikursi gini eh palet kan geser sana kue mbah sumo yang tengah kue konek kene wanapun kene kameramen deket aja jadi buat para sahabat malam ini kimerson kedatangan tamu wanabud wanabud ini kakaknya ustaz sharmin dan kakaknya mama gupron cuman wanabud ini nggak percaya kalau anaknya dicabulin sama adiknya dia sendiri namanya mama gupron dan dia juga nggak percaya kalau adiknya wanabud ini namanya ustaz sharmin itu bersekutu dengan dukun santet yang namanya mbah sumo wanabud belum kenal sama mbah sumo belum saya kenal kemarin dia ada di rumah nih kemarin dia ada di rumah antum belum kenal saya itu kemarin dia di rumah antum dan ini sahabat namanya letnan jupri kita perankan sebagai letnan yang rada-rada ngaburusut ngebudagdag Pak letnan ke sini ada apa ini urusan sebentar pak letnan musuh lama dan sahabat mbah sumo ini musuh lama bebuyutan saya dia punya nyawa tujuh sakti wajar ustaz sharmin ente dan gupron wahabi melarang ilmu hikmah bid'ah bid'ah ternyata supaya orang-orang gak tau dia itu sedang melakukan pesugihan sedang melakukan tumbal ngundangin dukun santet itu haram tuh antum bisa bilang ilmu hikmah haram lantaran keluarga antum ada yang ngundang santet ini tidak terlihat oleh anggota wahabi yang lainnya iya nah itu saya gimana gak tau saya itu gimana gak tau gimana itu sebenarnya apa sih pak antum dipanggil sama wan abud untuk datang kesini iya saya dipanggil sama ada pak wan abud ini saya pengen tau buruk permasalahannya ini pak ustaz ini bern SF katanya wan abud ini anaknya udah menggiralah beberapa waktu yang lama dan mengarah ke pak ustaz ini yang telakunya coba wan abud disebelah sini Ehm mbah sumoh di sebelah situ Oh ya ke$ sini wan abud tengah 願 tujuannya kesini apaA翻來 singing Saya pengen mengklarifikasi aja, saya ingin mengenai permasalahan ini Antum, Antum letnan apa, pangkat apa, Antum berbicara kayak belum nyarap, Antum kencengin bicaranya Saya ini apa, saya diutus sama amanin saya, dan saya diundang sama pangkat ini untuk mengklarifikasi permasalahan ini Di lain waktu dia melapor ke saya, ya kan, bahwa anak tersebut itu namanya Kamila itu hilang, ternyata ada di Padepokan Kibercong Anda sendiri kan kemarin siang-siang ke tempat saya Kamila gak mau pulang, sebelum bapaknya bertobat, sebelum Gupron bertobat Gimana itu, Pak, ini Letnan bicarakan sama ini, seharusnya langsung sampaikan, anaknya gak mau pulang, sebelum bapaknya bertobat Maksud kamu apa, kamu bisa ngambil anaknya itu, anaknya Gupron Aku bisa ngambil anak Gupron Kamu ngerayu Wan Abun, minta bayaran, kalau bisa ngambil anaknya dia, maksudnya apa Jadi pengikut tuan Pengikut karaku Lebih baik wan Abud ikut Bergabung Gimana ini Wih,, semua, melu mele urusanku Papapa Hai Mila wis urusanku kaya-kaya 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 campur kaya-kaya kaya-kaya menang gue sabar Hai aku redang karo ke-mercon karena ke-mercon harus janji karo aku neko ilmu neko yang dendam karo alaku dapat tadi gede tahan disit itu urusanku aku Rapa peor gelut taruh ilmu go sabar disit ini kampung wabigi kudus tobat kawan-kawan ikut karo aku walaupun ala aku hajan aku kau anak-anak aku tak selamat ke anak-anak aku kami lah gelap orang bid'ah haram bid'ah haram nah bukan masalah menyakitkan anak-anak ini bayar ini haram itu bagian lebih baik ikut dan aku terlaku gelap orang gak ha 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 ha'enggallah haram itu eh asuk wahi wahi sampain itu ngopong itu kamu aku wakil jauh melu melu sabar tenang ajaa lebih baik ku nafond ini karo aku takbales kajian jamu kanapun setiru ini yang kena musyik hampir ada siwa kanapun kamilah ke legora si penting wanapun ikut karo aku acaran ente jangan denger omongan dia ente bilang musyrik ente bilang bid'ah Hai haram itu berjalan itu karo aku orang sebagi ilmu ini karo aku aku paling sakit aku lintapak gunung kita gunung weta Hai dunci-dunci hari atau ah oh 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 hehehe menyesangkiri woi anda hati-hati kalau anda jangan merasuki itu haram gitu yang terangka ini pembelaan apa lagi sekarang gini aja Hai wanabud anak anda ada satu minggu lagi saya kembalikan lebih baik antum bersobat ajak keluarga antum murid-murid antum semua maksudnya itu lama takut ada apa-apa anak-anak disini lagi dalam belajar sana gimana karena ini Pak ente tahan tanahkan ini sebagai orang tuanya kan dia punya hak dan mengenang sebagai orang tuanya untuk mengambil hak asli dia anak-anak sendiri karena atas dasar alasan apa Pak Ustadz sebenarnya mempertahankan Kamila atas dasar keselamatan keselamatan anaknya Kamila memang ada apa anak-anak anak-anak lagi belajar sana silahkan kita taruh di jalur hukum silahkan kita taruh di jalur hukum silahkan anda laporkan aneh penculikan kasusnya apa terserah laporan bikin laporan gimana ini silahkan aneh bisa membalikan fakta bahwa ini ada oknum-oknum terselubung penyiksaan anak pemaksaan anak pemaksaan anak ya takutkan begitu saya antum mendidik Kamila dengan kekerasan harus ikut Wahabi dilarang tahlil dilarang ini antum walaupun anak antum makanya antum sampai saat ini enggak berani lapor polisi karena antum salah salah gimana itu harus ada aneh itu anak-anak enggak ada cara lain tetap anak antum amankan 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 tetap anak aneh udah udah enggak emosi emosi anak-anak disona udah sedih kali disona ditahan takut ada apa-apa ini aneh aduh wajaran aneh ini maksud ente apa jepri Hai wah ini semua selain dari penyekapan juga ada penganiayaan saya mendapatkan laporan ini nah diapain anak-anek itu sekarang gini antum aku kesini mau apa mengambil anak nggak bisa nggak bisa gimana nggak bisa waduh ini udah udah ini udah buka ini udah seset anak orang mintaan wadahpunak ikut aliran bahwa takas habiskan anakku kau menang sampai kembali masuk weh menang-menang kue iku urusanku kalau dah bongong iki nah baik-baik buat apa-apa terlaku ah tak selamat kaya tak ambilnya kepada kami lah di depan kewawahpun tapi kalau seperti ini merjakan orang satu ya orang aku tidak ada apa-apanya orang lurus-lurus aja orang mau suci jadi kalau untuk pembelaan penyelamatan diri apalagi aku punya berkata-kata penyelamatan percaya kalau pasong-pasong lagi bersatu madakuno paham ah aku istapa wis mongi ini gua ngomong tidur Tapa ah kuasa ah sombong goymu ini dia wajib saya mau ke tinggi menang kok maksudnya apa mau nyogok nyogok mau nyogok gimana maksudnya kita kerja sama aja maksudnya apa penawaran apa mas saya supaya anak kamu balik mau nawarin apa maksudnya damai gimana maksudnya tau dari mana saya lagi membangun pesantren saya mendapatkan laporan dari dari kimercon juga kan banyak gitu kan jadi kimercon ini lagi naik lagi pera gitu kan betul biaya yang ada salahnya nah ini niat baik niat baik maksudnya niat baik gimana ya anda bicaranya jangan kebanyakan makan tahi makanya yang tegas apa to the point aja ya ini maksudnya mau ngajak sama dengan cara kalau seumpamanya anak itu udah kembali sama nanti biaya pembangunan yang lainnya yang lainnya juga akan ditransfer sama ya ini maksudnya maksudnya apa emang berapa duitnya ada sepuluh miliar ada banyak jadi wan abut dan letnan ini mau nyogok saya sepuluh miliar ya kita ini aja lah damai aja damai damai jadi kalian mau ngasih saya sepuluh miliar itu sepuluh miliar bisa buat pembangunan pesantren yang penting syaratnya anak wan abut ini kasihin terus kalau saya bangun pesantren pesantrennya jadi saya nyebarin aliran wahabi iya jadi ikut harus ikut sama wan abut iya ikut sama aneh itu kan orang baik juga nah begitu bangsat anda aduh udah saya tegaskan berkali-kali aneh gak mau disogok meskipun 100 miliar 1 triliun aneh gak akan nyebarin aliran wahabi nah itu kan maksudnya cari duit bangun-bangun ngebangun pesantren banyak pesantren biar tambah banyak pesantren banyak anak banyak nah ayah coba aneh mau bukti lihat duitnya mana taruh disini ada tasnya mana tas ambilin ada tas mana tasnya duitnya mana ayo udah dibawa duitnya ada ada 1 M panjer taruh sini duitnya antum duit dari mana warna buddha nah ini aneh gak bisa nyitak duit dari dari langit rejaki itu jangan tanya-tanya dari mana duit rejaki dimana aja ada tidak tolong lihat ini sebagai panjer kita nah nah untuk di perhatikan ya semoga semoga kerjasama ini sebentar aneh jadi curiga ini wahabi dapat duit dari mana sedangkan antum melarang aneh tidak boleh bikin pesantren mewah sedangkan antum melarang aneh untuk punya mobil banyak sedangkan antum melarang aneh untuk memperbanyak kekayaan hubung dunia dilarang menurut ajalan antum sedangkan antum sendiri punya uang banyak maksud antum apa ini jangan-jangan antum duitnya juga hasil pasugihan dan antum bersekutu dengan siwan siapa nama kamu tadi Mbak Sumo Mbak Sumo saya gak kenal itu antum jangan bikin aneh pusing aneh pecahin kepala antum nih nah dikasih sejak ini yang mau mangpat ini kat ini banyak santri bikin ngobong bikin balai kenapa banyak lebih banyak itu kat ente itu aneh percaya sama gusti Allah aneh tetap akan menjalankan ahli sunnah wal jamaah tahlil lanjut maulid nabi lanjut baca quran lanjut salawatan lanjut takziah lanjut rajaban lanjut itu haram itu kitab-kitab apa-apa yang di oceh omongan tahlil itu gak musyrik tahlil itu gak haram tahlil itu gak bid'ah waduh gimana itu haram itu mana nih anaknya udah kesel nih itu haram anak 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 yang diumpetin sekarang begini wanabud mohon maaf begini-begini aja meskipun aneh bener aneh sedang pusing nyari duit karena antum tau mungkin aneh ada tanah 3000 meter nah aneh bingung nih aneh bingung biaya untuk membangun pondok tapi aneh tetep aneh percaya sama penonton penonton pasti mendukung aneh untuk tetap seperti ini dan tidak ikut ingin mengalir mengamalkan aliran wahabi nah nah itu kan lagi botol-botol duit itu kan duit aneh aneh kasih yang penting anak aneh kembali kembali sini anak aneh aneh tidak akan tergiru oleh pemberian enteh aneh lebih baik ada penonton ngasih aneh 100 ribu tapi berkah aneh tetep bisa menjalankan aliran ahli sunnah wal jamaah tidak lama insyaallah tidak lama ini lab streaming yang nonton 2.600 orang per orang mau sedekah ke saya misalkan nggak banyak-banyak 100 ribu aja sedekah ke saya punya kalkulator hitung 100 ribu kali 2.600 satu orang yang nonton ngasih saya 100 ribu coba penonton ngasih saya 100 ribu menurut anda kecil menurut saya besar dan itu insyaallah berkah daripada aneh ngambil duit antum yang berapa 10 miliar tapi aneh harus menyebarkan aliran wahabi woi nanti dulu saya tidak akan mana bawa kalkulator bawa kalkulator aneh hitung 2.600 orang yang nonton 2.600 orang yang nonton 2.600 dikali 100 ribu tuh sudah 260 juta cukup beli semen paku papan kayu granit ini kita kerjasama dengan ustad ini nah mungkin mungkin dengan 10 miliar tadi kurang maka nih kurang jelasin aja nanti saya kan akan saya kan kawal aku ini untuk permasalahan kedepannya tenang aja saya tanya aja kwe menang disit apa ini maunya ternyata dulu penonton jadi ceritanya saya ibu disokok uang berapa 10 miliar tapi saya harus menyebarkan aliran wahabi tetap saya menolak meskipun saya lagi butuh duit sebenarnya ini sahabat makanya saya jual jamu jual madu jual garam asma insyaallah hasilnya itu saya alihkan ke pondok pesantren insyaallah sahabat doain meskipun lama saya percaya sama para sahabat daripada percaya sama orang ini dikasih duit gede saya ada yang mau nyebarin aliran wahabi gimana ini pak mungkin dia kurang 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 tambah gitu kurang gede dia kena kura-kura aja kali ya sepertinya kalau saya cuma butuh saya banyak orang dia lebih membangun yang belum cukup luas dia ada berapa pesanan lagi gimana paustad ini aja saya tambah 15 miliar 15 miliar nah itu udah 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 kebangun itu 15 miliar anak aneh kesini sama bikin pesantren sebarkan aliran wahabi nah begitu nah tatar saya kemarin udah beli lahan 3000 meter cukup itu 15 miliar di daerah saya emang pak wanabur tanah itu pasaran gini wanabur tadi ada santri gini mau kemarin saya beli tanah 3000 meter 500 juta baru kebeli tanahnya dong itu hasil madu penjualan ini cuman saya mau saya apa namanya mau saya plot mau saya taikin ke sertifikat butuh dana terus mau saya apa namanya di halo 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 gimana itu mohon maaf di luar ada ratusan orang siapa ustad ustad sarmin adik kamu adik kamu mau kesini semua kita beresin masalah kita dulu baru saya urus ustad sarmin kalau santri jaga ustad sarmin jangan dulu masuk karena akan memperkeruh kita ini masalah gak beres-beres ini ya jadi sampai mana obrolan kita oh iya aneh jadi gini antum antum tadi kan mau nyokok aneh ya kan bukan mu nyokok mau apa mau ngasih terus mau ngasih mau bikin pendasi pagar gak ada dana kasih 15 miliar tapi anak aneh disini itu kebanyakan saya hitung dulu nih nah iya berbanyak karena udah beli hasil jual madu mau saya panel itu saya kemarin ngobrol sama pemborong jadi mau diborongin aja per meter itu 500 ribu kali 3000 meter tuh udah butuh 150 juta nah itu tenaga sama beres semuanya ya tapi saya masih bingung ah mending dikerjain aja saya beli material sendiri saya bangun sendiri gitu tanpa swadaya masyarakat gagah ingmah karena ada penonton waduh sebentar nah kemudian bawahnya itu mau saya apa di apa namanya lantut eh kayak keramik apa di batalan kan pohon blok nah 3000 meter itu di pohon blok saya udah pin blok itu kemarin 100 juta pin bloknya aja seluruhnya itu semua iya terus saya mau bikin aula bikin kamar-kamar kemudian majlis parkir mushola kamar tamu ruang penginapan tamu dan lain sebagainya itu semen mungkin butuh banyak pasir butuh banyak dan lain sebagainya tapi cocok juga sih itu duit ya nah itu itu banyak biayanya cukup itu 500 500 juta nah masa ada sisa itu 15 M kelebihan itu kayaknya 15 miliar M sama gak M sama sama tapi gimana tapi saya harus nyebarin adilan wahabi ya nah iya begitu mau anak ayah jadi anak-anak bukti ini segera mungkin kecepat mungkin dikembalikan Pak sebentar aneh itu kayak ada ngemecah-mecahin mobil itu ngobrol dulu aja Mbak Sumo ini silahkan merayu gimana Pak Sumo kesampaian kadang kesampaian kadang itu acara itu kalau nggak pasti ya enggak pas lagi buktakli gitu seupun aneh bagaiannya aneh anak di Wanaku kamila sahr BK diadaan Wanaku tapi dia bisa Buat sini juga bisa tangga orang yang itu Wanaku mengalahkan dulu coba coba yang yang bayar pakai duit untuk mana Wanaku orang tahu kalau aku juga semua buku cantik aku haram karena itu ngomong-ngomong aku iya 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 buktinya banyak duit buktinya dan juga dapat terkasih buktinya tadi dia tidak ada ketika duduk di meja kan sesat dia berarti iya enggak enggak sopan ya enggak sopan tadi ngobrol apa mau Mbah Sumo mau ngajak gabung sama minta duit berapa dia jadi pengikut bayar jadi kamu ngajak saya untuk jadi pengikut kamu Mbah Sumo ngajak kamu antum buat jadi pengikut ikut Mbah Sumo kamu mau ikut Mbah Sumo haram itu haram aneh juga enggak mau ikut ada antum selesai masalah sudah pulang sana gimana ini anak-anak ini dan itu udah diambil loh anak-anak-anak tidak diambil Hai gimana gimana sekarang gini masalah antum nyogok duit mau berapapun aneh nggak peduli itu bagian aneh haram aneh enggak akan menyebarkan aliran Wahabi aneh percaya ke penonton Insyaallah penonton menyumbang satu orang sebanyak-banyak 100.000 jadi itu pesantren nah anak-anak gimana ini nanti kalau misalkan permasalahan yang dihubung keluar juga kita naikin perkara kita atas ke-10 ke-10 nah nah pencara lama-lama ada nih negara-negara hukum Nah jangan berpulit-pulit nah jangan 15m 15m sedangnya banyak bit ya dia banyak ketubah ente mau haram Hai gimana tidak akan Seki wis Hai semang saya fokus ke Mbah Sumo Pk bareh Hai opo sampai yang nanya ya kabar aku jujur aku tunggu-tunggu us-tengpengi tunggu-tunggu disit Hai wanabu tunggu disini sebentar ya buat sahabat saya tegaskan saya tidak akan mengambil uang dari Wahabi yang jumlahnya 15 miliar Hai emang kelihatannya gampang ambil duit 15 miliar dari Wahabi kemudian kita bangunkan ke pesantren kemudian kita mesebarkan aliran Wahabi kayaknya enak iya enak cuman tetap aliran saya bukan Wahabi sahabat Insyaallah saya rezeki ada aja entah dari sahabat dari tetangga atau dari penonton beli madu saya percaya Hai Insyaallah paham eh Renan saya tegaskan Anda tidak akan menerima bantuan uang 15 miliar dari NTNT semua eh ini gede duit ini NT mau itu jualan obat itu apet itu sedikit-sedikit lama proses nah Bagaimana mau kebangunnya itu pesantren perempuan biaya gede ratusan juta pertama NT datang ke tempat aneh NT bilang tidak boleh bikin pesantren megah-megah tapi NT punya duit 15 miliar jelaskan sama aneh Hai dari mana itu uang nah saya jelasin ya saya kan punya proyek eh kebetulan saya dekat sama orang aneh perundian nih ya kerjasamalah sama saya ketika pak saya mohon maaf nanti kita bahas masalah proyek Hai aneh-aneh tetap mau uang halal haram kalau alirannya untuk Wahabi no untuk marang tahlil no dibayar berapapun tidak menolak ya meskipun itu uang halal tapi saya disuruh menyebarkan aliran Wahabi demi Allah saya tidak akan ini lama Pak Ustadz mendingan ini serah 15 miliar aneh-aneh bangun kau Ustadz ini jual-jual ini seratus sepuluh lama prosesnya kecil itu Insyaallah berkah lambat laun kotratun kotratun Fasailun Hai paham ente aneh juga curiga itu uang dari mana mungkin aja NTN semua aliran dukun semua tunggu tanggal mainnya haram itu aneh tahu itu dukun haram itu posta ya sudah ada kefokus ke mbak sumo mbak sumo mbak sumo mbak sumo mbak Ustadz mela-mela urusanku karo kampung Wahabi Oh ya pasti aku menurut urusan mau apa urusan mau apa aku kalau sampean wistaruh tapi sampean aku nggak bisa ngalahkanku aku nggak bisa ngalahkanku sampean tapi sampean wistaruh jika aku katunggu janjimu tapi biar ha biar janjimu ngomonganmu ah ah ya wist saya kira-kira nanti di negara Hai janjinnya jam 12 wangi nih bukit Tengkorak aku udah tepat ini bukit Tengkorak jam 12 wangi nah Seki sampai jam 9 wistaruh kemarin oh 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 tapi sampean aku sampean aku sampean aku takut karena aku hahaha kalau sampean udah takut karena aku duktikan maka itu ngomongin itu emosi makanya sama tapi kita tidak hok pontos dan sampai ya Seki Enak gue santet uang gigi eeing aku bisa ngopatiopora hahaha aneh tanya dulu antum tadi muridnya Anmpitmu percaya santet nggak enggak nggak percaya SUV-LYNgak Antum gak percaya santet Gak percaya santet Antum Ustadz Sarmin juga bilang haram Tapi saya ada curiga Ustadz Sarmin melarang ilmu hikmah Supaya kedoknya gak kebuka Biar gak ada yang bisa tahu ilmu hikmah Dan Ustadz Sarmin itu melakukan praktek perdukunan Tetap anda gak percaya Tetap gak percaya anda Benar Ini kebetulan ada dukun santet yang sangat sakti Mbak Sumo Gak percaya Silahkan santet di depan Duduk Mbak Sumo Kalau anda mati jangan salahkan aneh Deal Dan duduk aja kalian Biar kan ini disantet Anak berikut Biar santet Biar santet Biar santet Biar santet Oke Menurutin Gak percaya Biar santet Kepasannya Tidak Muridmu Tidak baten Tidak 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 Sampeannya Oh Tidak Tidak ini bisa segini ya maka ngajem-ngajem Hai Oh 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 Ya Bagus Old You menakut menikmati ya berjalan nanti gimana ini ini kan enggak bersalah ini gimana maksudnya Anda maksudnya apa Anda ngomong-ngomong dia suruhan saya nah ini teman-teman disuruh membuktikan ini sebenarnya amat bisa tepik ini gimana ini teman-teman harus 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 ente gimana teman-teman ini waduh ente nggak percaya santet ini di santet mati ente malah ya nuduh-nuduh aneh pelakunya gimana lagi ente ini nah gitu kalian kalau hebat ini harus tanggung jawab ini teman-teman ini ini gotong aja ke atas biar saya ngelawan mba sumo ini udah ente jangan galak-galak disini dia belum meninggal dia belum meninggal cuma sekarat teratas meja nggak apa-apa golerin taruh aja di bawah Insya Allah dia belum meninggal ya coba pegangin pegangin nggak masih ada nafasnya dikit tapi saya belum bisa menolong dia karena dia sombong dia sombong dia arogan termasuk untuk anak buah ente ente mau disantet sama dia ah ente juga nggak percaya santet nggak percaya kenapa ente mengorbankan ini ah kalau semuanya tidak tidak saya tidak akan menyembuhkan dia biar dia tahu rasa biar mereka tahu rasa Ustadz Sarmin tahu rasa Gupron tahu rasa semuanya tapi kan ini selama ini dia orang baik Bostad ini juga mengajarkan aja aneh datang ke sini baik-baik mau nyari aneh anak aneh melaku ya teman aneh lagi Antum bisa diam nggak Antum duduk Jupri duduk siapa kita akan sampai kalau isa hidupkan mau ha bapak TNI sampai nggak aku orang gelam nyembuh ke ini santet bende kapok urusanmu seki karo aku oh orang tarung nenggung nenggung kita ngkorak jampiro aku pengennya bunyi ini ngomai sampai nenggung nenggung tarung karo aku tak buktikan karo aku sampai tampak TNI ini ha gelam orang sampai metuk KKB ilmumu iya iya kalau aku dimerco kita buat ini bunyi tak buktikan ha orang-orang lawan kalau siru jatuh sepatu judul wakil Bismillahirrahmanirrahim 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 minum jatuh jatuh extro jatuh selamat menikmati 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 apabila selamat menikmati selamat menikmati bagaimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati di nomor